Semuanya akan berjalan dengan lancar. Kau apa-apa tau? Aku sengaja membenarkan hati aku buat Om Risky supaya mereka tuh inget kalau aku yang sama ada buat keluarga mereka di saat mereka aku yang sama ada, Ma! Bukan sih, Ma! Anak tau, aku bodoh, gak tau apa yang terjadi di orang-orang sekitar aku yang kesalah, Ma. Salah besar. Coba aku hampir berhasil. Hampir aja ngejoin David, tapi Bapak harus bangsa untuk David cerita ke aku tentang semuanya. Jangan kamu lenyapkan gadis itu di apartemen. Saya tidak mau meninggalkan cip-cip. Dina? Dini? Coba kamu benteng aja. Mau cip-cip. Cukamu. Kalau kalian bilang aku buta cinta karena Daphri, ya bener. Aku buta cinta karena Daphri. Saya sudah berusaha untuk mencari Shiva. Tapi sampai saat ini saya masih belum bisa menemukan keberadaan. Kan apa yang saya inginkan bilang sebaik-baiknya sudah bisa menemukan. Kamu lenyapkan gadis itu dari muka bumi ini. Tapi jangan tinggal ya. Aku ya, ada apa-apa kecinta sama kamu. Aku gak bisa ya. Aku gak kasihin. Oh, Shiva kan gak biarin hubungan kita tetap berjalan. Tidak, tidak. Assalamualaikum sahabat go-go-joba. Masih setia bersama mimin cantik di Tajwit Cinta. Tentunya kita gak akan menyangka ya. Ternyata seperti ini. Ternyata sebenarnya Alina dari awal sudah mengetahui hubungan antara Daphri dan Shiva. Namun disini, Alina bermain cantik dengan cara menyembunyikan dan tetap berusaha untuk mendapatkan Daphri. Wah, bener-bener gak nyangka banget. Mimin aja kaget loh kalau bakal seperti ini. Puh, bener-bener surprise. Ternyata selama ini Alina sudah mengetahui hubungan antara Daphri dengan Shiva. Namun disini, Alina tetap berusaha untuk mendapatkan Daphri dengan cara pelan-pelan. Disini Alina tetap berharap Daphri akan meninggalkan Shiva. Nah, makanya disini Alina selalu berusaha mengambil hati Daphri. Ya, salah satunya dengan cara mendonorkan hati untuk Pak Rizki. Kalau kalian bilang aku buta cinta karena Daphri, ya bener. Aku buta cinta karena Daphri. Sebenarnya sungguh luar biasa ya rasa cinta Alina ke Daphri. Sehingga dia pun mampu mengorbankan hatinya untuk Pak Rizki, yaitu calon mertuanya. Namun ternyata, ya ternyata semuanya itu bukan ikhlas ya. Ternyata Alina punya tujuan yakni ingin mendapatkan Daphri kembali dan merebut kembali Daphri dari tangan perempuan itu, yaitu Shiva. Disini memang benar ya, tujuan Alina mendonorkan hati kepada Bapak Daphri adalah supaya hati Daphri bisa kembali kepadanya dan bisa kembali jatuh cinta kepada Alina. Namun ternyata usaha Alina ini gagal ya, dan disini Alina menyalahkan Mama Nadia. Karena Mama Nadia telah menghancurkan semua rencananya yang sudah disusun manis-manis. Waduh-waduh, bener-bener gak nyangka ya ternyata si Alina ini punya rencana seperti ini juga. Ternyata ya 11-12 ya dengan Mama Nadia. Cuman bedanya kalau Mama Nadia itu kan urak-urakan ya, kalau ibaratnya itu apa sih kebut-kebutan di jalan dengan brutal. Sementara kalau Alina, dia cenderung bermain manis, gak kelihatan. Pokoknya soft banget, kita gak nyangka semuanya. Disini tuh Alina bener-bener sebel ya sama Mama Nadia, gara-gara Mama Nadia usaha dia selama ini jadi gagal. Dan disini Oki dengerin ya, dengerin si Alina itu cerita, dengerin si Alina itu curhat ke Mama Nadia. Ya sebenarnya Oki ini apa ya, kecewa juga ya. Kok ternyata Alina seperti ini, ternyata Alina udah tahu dari lama. Wuh, pokoknya ya gitu deh si Oki ini juga kaget. Tapi ya mau gimana lagi, gimana juga dia itu sepupunya kan ya. Tapi tetep aja Oki pun maklum ya. Ya karena rasa cinta Alina ke Dhafri memang bener-bener luar biasa ya. Jadi ya memang kalau kadang orang itu kalau udah cinta, cintanya buta apa aja bisa dia lakukan. Pokoknya dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, yakni hati orang yang dicintai. Saya sudah berusaha untuk mencari Shiva, tapi sampai saat ini saya masih belum bisa menemukan keberadaan. Kan apa yang saya inginkan dan sebaik-baiknya sudah bisa mencintai. Kamu lenyapkan garis itu dari muka bumi ini. Nah, 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 saking sebel dan jengkelnya dan marahnya pada Shiva. Akhirnya Mama Nadia pun merencanakan rencana busuk. Ya ini dia akan menghabisi Shiva. Waduh, waduh, makin kriminal aja nih ya Mama Nadia. Berani-beraninya ya dia membunuh Shiva. Wah, gimana caranya nih ya? Jadi ini ya, dia sewa orang. Dia sewa orang untuk menculik Shiva dari apartemennya. Dan rencananya Shiva akan dihabisi di luar apartemen. Waduh, apakah rencana ini berhasil? Wah, bikin kita dagdik-dugder ya. Nah, di sini ketika pembicaraan antara Mama Nadia dengan si penculik itu, Oki kedengeran ya. Jadi akhirnya Oki pun tahu rencana Mama Nadia. Lalu dia pun menelpon Bunda Fero, supaya Bunda Fero itu nyingkirin Shiva. Aduh, Shiva singkirin dulu nih, jangan taruh di situ gitu kan. Soalnya Mama Nadia mau jahat nih gitu. Tapi ternyata yang ngangkat telpon adalah Shiva. Nah, di sini Mama Nadia kan tahu ya, ketahuan gitu pas si Oki nelfon itu yang ngangkat Shiva tuh ketahuan. Jadi akhirnya Mama Nadia tuh, Mama Nadia marah pada Oki dan memukul Oki. Ditampar si Oki-nya tuh ya. Kemudian akhirnya Oki pun pergi dengan segera menuju ke rumah, karena tahu bahwa Shiva dalam bahaya. Nah, di sini kan Dafri kan nengok tuh ketika si Oki pergi. Dia bilang, ah si Oki bakal kabur nih. Dia belum ngasih tahu ke aku di mana Shiva. Eh, udah kabur pula. Nah, akhirnya aksi kejar-kejaran pun berlangsung lagi. Dafri mengejar Oki. Nah, di sini Oki pada awalnya ketemu ya. Udah ini kecanda lah kalau bahasa Jawa tuh. Eh, mau kemana kamu? Mau kabur ya? Gitu kan. Padahal sebenarnya Oki bukan mau kabur ya, tapi buru-buru mau menyelamatkan Shiva. Nah, ini sementara si Shiva di apartemennya ini sedang dalam bahaya. Di sini penculiknya tuh, rencananya mau mematikan lampu, kemudian baru akan menculik Shiva dan semua baju-bajunya di bawah. Jadi biar pikiran orang tuh si Shiva-nya minggat gitu ya. Ya, tadi kan si Oki berhasil dicegat ya oleh Dafri dan akhirnya mereka berantam di jalan. Tapi di sini bagusnya ya si Oki itu dia langsung aja kabur karena dia memang tergesa-gesa karena Shiva sedang dalam bahaya. Dan di sini akhirnya Dafri pun tetap buntutin Oki menuju ke rumahnya. Nah, mudah-mudahan aja ya nanti Oki dan Dafri berhasil menyelamatkan Shiva. Ini si Shiva-nya sekarang lagi dalam bahaya tuh. Lampu udah dimatikan sama si penculiknya. Waduh, bener-bener menegangkan ini kira-kira apakah penculik itu berhasil. Me-me-me mencelakai Shiva. Nah, jadi nanti kemungkinan ya prediksi mimin seperti ini. Jadi Shiva itu berhasil diculik oleh si penculik itu. Namun penculik itu bakal berbuat baik sama Shiva. Ya, karena kan kita tahu Shiva itu orangnya baik ya. Jadi penculiknya gak akan sanggup untuk membunuh Shiva. Jadi nantinya Shiva akan dibawa oleh si penculik itu ke suatu tempat, ya kan? Cuman gak dihabisin ya. Jadi nanti si penculik akan mengatakan pada mama Nadia bahwa misi telah berhasil. Dia telah berhasil menculik Shiva. Nah, padahal sebenarnya Shiva disembunyikan oleh si penculik itu. Begitu prediksi mimin. Nah, kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian, apakah Shiva akan dihabisi? Kemudian ada yang menyelamatkan, yakni Davri sama Oki? Atau kalian setuju sama mimin kalau si mimin itu berhasil diculik? Tetapi si penculiknya ini baik gitu. Jadi penculiknya ini malah justru menjaga Shiva dan malah justru berbuat baik kepada Shiva dan malah akan menolong Shiva untuk menyelesaikan semua masalahnya. Nah, jadinya si penculik ini nanti malah justru dukung Shiva ya, bukan mendukung mama Nadia. Waduh. Tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Tajwi Cinta. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa untuk terus dukung GoGoJoba. Terima kasih. Bye.